Anggota DPRD Mamuju, yakni Ramlihati diduga mengintervensi para calon peserta ujian pegawai pemerintah dengan perjadian kerja atau P3K Kabupaten Mamuju agar memilih salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak pada tanggal 27 November mendatang. Ada pun dugaan intervensi tersebut viral setelah chatnya di sebuah grup WhatsApp viral karena Ramlihati diduga mengarahkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon Bupati Mamuju 2024. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Selebar. Lukman Rusdi, silakan untuk laporan legapnya. Terima kasih Adilah dan selamat siang Rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa percakapan di grup WhatsApp yang diketahui atas nama Ramlihati dan juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Mamuju telah menjadi viral karena adanya dugaan-arahan dukungan terhadap salah satu pasangan calon Bupati Mamuju 2024. Informasi yang ditemukan dalam tangkapan layar percakapan grup WhatsApp itu menunjukkan bahwa Ramlihati memberikan peringatan kepada calon pendaftar P3K. Ia meminta agar para calon peserta P3K diingatkan bahwa kelulusan mereka bergantung pada seberapa besar perjuangan yang mereka tunjukkan dalam proses pilkada ini. Selain itu Ramlihati juga menegaskan bahwa dukungan kepada lawan tidak akan diharapkan karena pihaknya mengaku telah memiliki nama-nama yang mendukung pasangan calon tertentu. Kemudian respon dari salah satu anggota grup dengan nama Sejardina yang menyatakan kesiapannya dalam pesan balasan kepada Ramlihati. Juga tercatat dalam percakapan itu tribunas. Nah terkait hal itu ketua Bawas Mamuju dalam hal ini Rusdin mengatakan telah mengonfirmasi bahwa hasil percakapan dalam grup WhatsApp itu telah diperhatikan dan akan dibahas dalam rapat pleno. Dia juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak terkait untuk diminta keterangan terkait maksud dan tujuan dari percakapan itu tribunas. Kemudian Rusdin juga menegaskan bahwa Hasil Mamuju akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait juga intervensi itu dan akan mengambil langkah sesuai dengan prosedur yang berlaku setelah mendapatkan keterangan. Kemudian terakhir dikonfirmasi terpisah Kepala Badan BKPP Kabupaten Mamuju dalam hal ini Asri Adi menyatakan pihaknya tidak dapat terlibat jauh dalam hal tersebut karena tugas mereka hanyalah sebagai penyelenggara. Namun begitu ia mengatakan pihaknya terus mengikuti petunjuk teknis dari KMPAN-RB dalam proses rekrutmen. Dia juga berkomitmen untuk menjalankan seleksi dengan objektif dengan menggunakan sistem komputer asisten atau jasa kita kenal dengan CAT Tribunas agar nilai peserta bisa langsung dilihat. Terakhir dia menegaskan bahwa semua proses seleksi akan dilakukan secara transparan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seperti itu Rekan Adilah. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!